Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, Populer. Pada tahun 2003, Akademi Fantasi Indosiar musim pertama, sukses diadakan dan membuat 12 konten stangnya terkenal ke seantero Nusantara hingga negeri Ciran. Nah setelah 17 tahun berlalu, ada yang kangen gak nih dengan Ferry dan kawan-kawan? Nah dilansir oleh Tribune News, baru-baru ini pada Maret 2020, mereka sempat lho reuni online dengan bernyanyi bareng sebagai ajang peduli pandemi. Hmm, seperti apa ya kabar mereka kini? Tak perlu lama-lama, cus kamu tengok saja video potret terbaru 12 konten stang avi season 1. Tapi sebelum terus menonton, klik dulu ya tombol subscribe dan bel notifikasinya juga, agar kalian selalu update info-temen terbaik setiap hari. Latsmi Meski tersingkir pada babak eliminasi pertama, Dewi Latsmi punya suara merdu. Nah lama tak terdengar kabarnya disebutkan oleh ADN Times, Latsmi kini telah menikmati perannya sebagai ibu dengan 3 buah hati dan bersuamikan diplomat Jepang yang bernama Miyakawa Katsutoshi. Hera Semua pasti tahu dong finalis Hera Wati? Ya, konten stang asal dari Surabaya. Dirinya sempat dikenal sebagai trio avi yang beranggotakan Hera, Latsmi, dan Yeni. Selain itu, menurut KapanLagi.com, dirinya juga kini sibuk menjadi ibu rumah tangga dengan 3 anaknya. Yeni Walau sudah berumur, Yeni Rizkiyanti terlihat hits bak artis Korea. Nah disebutkan oleh ADN Times, setelah 17 tahun berlalu, konten stang asal medan ini telah berubah menjadi ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ia juga cukup eksis dan populer di media sosial. Spy Smail Avi atau nama aslinya Ismail Rojali ini jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial. Akan tetapi, dirinya mempunyai manajemen artis yang beralamatkan di ad pekerja seni oleh Abi Ismail. Meski tak lagi tampil di televisi, Smail masih bisa disapa di akun Instagramnya seperti yang dilansirkan oleh KapanLagi.com. Ica Selepas dari ajang Avi, Ica melanjutkan kegiatan profesinya sebagai dokter gigi. Nah selain itu dicatat oleh ADN Times, dirinya juga sibuk mengasuh buah hatinya dan masih punya waktu menjadi instruktur sumbah. Wah keren ya? Entar bakalan awet dan enerjik nih seperti Vicky Burki. Romy Selepas dari Avi, Romy mulai terjun menjadi model ataupun aktor dan masih tetap bernyanyi secara off-air lho gengs. Nah dicatat oleh KapanLagi.com, menariknya dirinya ini kini telah semakin tampan dan gagah dengan kesibukan aktivitas olahraga seperti bulu tangkis dan juga jogging. Diki Seperti kebanyakan konten Stan Avi pertama lainnya, kabar Diki Hariyadi juga lama tak terdengar. Nah dirinya rupanya memutuskan pensiun dari dunia tarik suara dan beralih menjadi mas-mas kantoran. Dituliskan oleh ADN Times, dilihat dari media sosial miliknya Diki ternyata hobi traveling. Rini Mempunyai perawakan yang kalem dan gemulai, dulunya dirinya sempat digosipkan dengan Romy Avi. Dan menurut laman KapanLagi.com, Rini yang kini tampil berhijab terakhir diketahui sempat menjadi presenter di sebuah acara di TVRI dan menjadi juri di Avi Junior. Melepas jilbab Ya udah, cuma itu aja sih dan sampai sekarang V Si Vera Dewi Nasarina yang kerap dipanggil V merupakan peserta empat besar sebelum akhirnya tereliminasi. Dituliskan oleh ADN Times, suara V yang serak-serak basah paling diingat oleh penonton saat itu. Nah kini V masih aktif menyanyi off-air dan telah menjadi ibu rumah tangga. Mawar Juara ketiga off-air musim pertama diraih oleh Mawar. Namun selagaimana disebutkan KapanLagi.com? Sayangnya ketenaran Mawar tak berlangsung lama. Dirinya pun harus mundur dari dunia industri hiburan dan menjadi orang biasa. Meski menjadi orang biasa, dirinya tampak hidup bahagia dengan keluarganya. Transformasi dirinya setelah beberapa tahun lalu, kini dirinya semakin cantik dan mempesona. Kia Corner of bernama lengkap Petrus Kia Subban Dengan suaranya yang kuat membahana, tak banyak berubah sejak kegiatan kompetisi tersebut usai. Kia kini melanjutkan studi dan menetap di Amerika Serikat. Demikian disalin dari IDN Times. Ferry Ferry Avandi merupakan sang juara pada ajang Akademi Fantasi Indosiar periode pertama. Pria asal medan ini berhasil mengalahkan Kia dan Mawar pada Grand Final. Kehidupan Ferry sendiri membuat banyak orang terharu dengan kisahnya yang hanya anak dari tukang becak. Nah setelah 17 tahun berlalu, kini Ferry semakin tampan dan beberapa kali kerap terlihat di layar kaca. Demikian ditulis dari situs KapanLagi.com Wah gak terasa ya 17 tahun telah berlalu? 12 kontestan AFI telah fokus dan menjalani kehidupan pribadi masing-masing. Nah tak ada yang bisa kita ucapkan kepada Mawar CS selain ucapan terima kasih tak terhingga karena telah menghibur masa kanak dan remaja kalian belasan tahun silam. Nah Mimin juga mau ucapkan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Dan saatnya kamu klik like, share dan tuliskan kontestan favoritmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa! Ferry! Sub indo by broth3rmax